Oke, kali ini kita akan membuktikan sifat ketunggalan dari titik limit sebuah barisan Jadi, kalau misalkan dinarasikan, teoremanya adalah berbunyi Jika barisan Xn konvergen, maka Xn hanya memiliki sebuah titik limit Nah, biasanya kalau misalkan kita membuktikan sesuatu itu tunggal Cara membuktikannya adalah tipsnya Yang pertama, andaikan titik tersebut tidak tunggal Andaikan titik limitnya tidak tunggal Maka kita ambil sebarang dua titik tersebut Misalkan, ambil LM titik tersebut, titik limit Nanti pada akhirnya titik limit berbeda Pada akhirnya kita akan menunjukkan bahwa titik limit tersebut itu sama Jadi, mau kita ambil berapa pun titik limit, jika dia konvergen, sebenarnya dia nanti kita akan menunjukkan titik limit tersebut adalah sama Nah, ini adalah tahapannya Mari kita uraikan apa sih yang harus kita kerjakan Nah, dari sini Jika misalkan L, M itu adalah titik limit daripada Xn Sesuai definisi apa? Yang pertama adalah Untuk L Untuk Xn konvergen ke L Untuk N menuju tahingga Misalkan ini apa? Untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0 Terdapat bilangan asli Misalkan N aksen Anggota bilangan asli Sehingga Untuk setiap bilangan asli yang lebih besar daripada N Berlaku Xn min L kurang dari epsilon Nah, selanjutnya Untuk Xn konvergen ke M Untuk Nnya 5 juta hingga Apa definisinya Untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0 Terdapat Misalkan N double aksen Anggota bilangan asli Sehingga Untuk setiap N lebih besar daripada N double aksen Ini yang ini M aksen Berlaku Xn dikurangi M Kurang dari Kurang dari epsilon Nah, kita sudah uraikan definisi-definisi di langkah 2 Sekarang kita akan uraikan bagaimana cara membuktikan L sama dengan M Yang pertama adalah Kita bisa membuktikan L dikurangi M Sama dengan 0 Nah, ini kalau misalkan kita membuktikan L sama dengan M Kita membuktikan L dikurangi M sama dengan 0 Nah, jika misalkan ada yang ingat Teorema yang kita bahas di bilangan real Yang bilang bahwa teoremanya bunyi seperti ini Untuk setiap epsilon lebih daripada 0 Misalkan berlaku A Dia kurang dari epsilon A kurang dari epsilon Teorema nya bunyi ya Untuk epsilon lebih besar daripada 0 Dan A lebih besar daripada sama dengan 0 Dia berlaku jika A kurang dari epsilon A kurang dari epsilon Untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0 A yang lebih besar daripada 0 Maka A sama dengan 0 Nah, kita akan memanfaatkan teorema ini Untuk membuktikan Si L min M ini sama dengan 0 Jadi nanti yang akan kita buktikan adalah Ini yang akan kita buktikan adalah Untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0 Maka L min M kurang dari epsilon Karena kita tahu Si L min M ini mutlak ini Selalu Lebih besar sama dengan 0 Maka kita bisa menggunakan teorema ini Kita bisa menggunakan teorema ini Sehingga menghasilkan kesimpulan L min M Sama dengan 0 Nah, oke Sekarang kita punya epsilon disini Lebih besar daripada 0 Kita juga punya epsilon disini Untuk titik limit L dan titik limit M Nah, bagaimana kita memanfaatkan Dua yang diketahui ini Untuk membuktikan ini Nah, kira-kira seperti apa Kita bisa memanfaatkan Kita bisa memanfaatkan dari L, L, E, M Salah X, N, Min, M X, N, Min, M Nah, kita disini harus menentukan Nah, dari sini L min X, N mutlaknya itu kan Dia sama dengan X, N, Min, L Dia akan berarti Akan kurang dari Ini kurang dari epsilon Terus ditambah Epsilon Yang ini kurang dari epsilon Yang ini juga kurang dari epsilon Nah, kita pengen ujungnya itu Sebenarnya epsilon aja Jadi, ini kan pengen ujungnya epsilon Maka kita bisa siasati Ini jadi epsilon per 2 Ini epsilon per 2 Nanti epsilon disini jadi epsilon per 2 Ini juga epsilon per 2 Ini diubah Epsilon per 2 Oke Untuk memanfaatkan ujung disini Sebagai epsilon Maka kita bisa memanfaatkan nilai epsilon disini Yang kita modifikasi Menjadi epsilon per 2 Ini epsilon per 2 Nah, karena untuk setiap epsilon Berlaku mutlak L, M ini Sama dengan epsilon Atau kurang dari epsilon Maka, berdasarkan teorema yang ini Kita bisa peroleh L, Min, M Dia sama dengan 0 Gambarannya seperti itu Nah, bagaimana kita menuliskan Baktif formalnya Yang pertama adalah Nah, ini kan Seperti tadi Kita andaikan Si XL ini memiliki Lebih dari satu limit Maka, kita ambil sembarang Dua buah limit berbeda L dan M Nah, kita akan menunjukkan Bahwa kedua limit tersebut adalah Yang pertama Karena L titik limit Dari XM Maka Untuk setiap epsilon per 2 Ini epsilon per 2 Yang kita modifikasi tadi Terdapat N aksen Sehingga Untuk setiap N besar daripada N aksen Berlaku seperti ini Yang kedua Sama Karena M nya titik limit Maka untuk setiap epsilon per 2 Terdapat N double aksen Yang berlaku seperti ini Nah, dari sini Kita bisa langsung Ke sini Kita akan bisa langsung ke L, Min, M Nah, tapi Sebelum itu Kita harus Memilih N nya itu Dia Lebih dari N nya itu sama dengan Maksimum dari N aksen Sama dengan N double aksen Mengapa demikian? Karena Untuk yang tadi Yang ini XN, Min, L itu Dia berlaku Untuk setiap N Lebih besar daripada N Ya kan Sedangkan untuk XN, Min, M Dia berlaku N aksen Untuk setiap N Lebih besar daripada N double aksen Agar kita bisa menggunakan Dua persamaan ini Atau dua Dua persamaan yang kurang dari epsilon ini Per 2 Epsilon per 2 ini Maka kita harus mengambil Nilai N Dia berlaku untuk semuanya Maka lebih amannya adalah N nya yang paling besar Yang kita ambil itu N nya maksimum dari N aksen Dan N double aksen Agar lebih bisa Kita peroleh Hasil yang kita inginkan Jadi kalau misalkan dalam Dalam apa namanya Garis bilangan Misalkan ternyata N aksennya lebih kecil daripada N double aksen Yang akan berlaku Untuk setiap yang kita mau itu Dari sini Kesini kan Sedangkan yang ini Ini kesini Maka kita akan ambil irisan dari keduanya Itu untuk setiap N Maksimum dari N double aksen Dan N double aksen Oke sampai disini Setelah kita menentukan nilai N Maka kita peroleh Mutlak dari L dikurangi M Dia dapat seperti ini Kurang dari seperti ini Berdasarkan kertas Sama dengan segitiga Maka berdasarkan definisi Diperoleh ini Ini sama dengan Epsilon Sehingga terbukti Untuk setiap Epsilon Bisa ada pada 0 Berlaku Mutlak L M sama dengan Epsilon Berdasarkan teorema Maka mutlak L M nya Sama dengan 0 Sehingga dia Jadi L sama dengan M Ini adalah berdasarkan teorema Yang pernah kita pelajari Di belakang L Kita tinggal menggunakannya saja Seperti itu